Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung, Remala. Pemirsa, Kepala Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Ismet Inono, optimis inflasi di Jawa Barat tahun ini tidak akan setinggi tahun lalu. Hal tersebut jika masyarakat turut membantu mengendalikan inflasi dengan cara tidak berbelanja terlalu masif atau corcoran. Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun ini tepat berada di tengah tahun dan berurutan dengan Pilgub, sehingga berpotensi meningkatkan inflasi yang cukup tinggi. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, secara kumulatif Januari hingga April, inflasi sudah mencapai 1,45% dari target 3,5% plus minus 1. Saat ini inflasi pun dipastikan terus meningkat seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi inflasi tidak akan meningkat terlalu tinggi jika masyarakat turut membantu mengendalikannya dengan cara tidak berbelanja terlalu masif atau jocoran. SPH sampai dengan minggu ketiga, kita masih punya optimisme bahwa inflasi dini ini tidak akan setinggi tahun lalu. Kalau kita lihat dari SPH perkiraan ketiga ini. Mudah-mudahan di dua minggu terakhir ini, kita melihat upaya-upaya ini masih terus dilakukan. Karena memang secara yang penting tidak kalah pentingnya itu ekspektasi. Jadi kegundahan masyarakat atau kekhawatiran masyarakat ini juga harus kita redam. Artinya bukannya kita tidak mau tahu dengan permintaan meningkat di selama Romantun Kebaran, tetapi tolonglah belanjanya itu juga jangan jor-joran, jangan terlalu masih ketoh juga kita sedang melaksanakan ibadah. Pemerintah pun telah berupaya melakukan berbagai hal untuk mengendalikan inflasi, seperti melakukan operasi pasar dan menggerakkan produksi bahan makanan di Jabar. Jika inflasi terkendali, suku bunga bank pun dipastikan tidak akan meningkat tajam. Budi Hartati, Bandung TV